Smart Listener Warga binaan di Lapas Tewaan Bitung, Sulawesi Utara, bisa menikmati tempat ibadah yang layak. Kamis siang, tempat ibadah yang dibangun di dalam lapas, yakni Gereja Petra yang merupakan Gereja Oikumene, telah diresmikan oleh, Staf Ahli Kementerian Hukum dan HAM, Bidang Sosial, Kosmas Arefa. Pembangunan tempat ibadah di dalam lapas ini, dinilai sangat penting guna memenuhi kebutuhan keyakinan warga binaan, serta upaya merubah perilaku para narapidana di lapas tersebut melalui bimbingan rohani. Diketahui pembuatan pembangunan serta ornamen gereja di lapas ini melibatkan warga binaan muslim. Ini menunjukkan di mana toleransi antarumat beragama antar napi terjalin dengan baik, meski di saat menjalani masa tahanan. Tidak hanya pembangunan gereja yang telah dibangun secara presentatif, namun pembangunan masjid juga sementara direnovasi. Dalam waktu dekat pembangunan masjid tersebut akan segera rampung, dan warga binaan bisa beribadah dengan nyaman. Rumah ibadah gereja Saya pikir ini salah satu hal penting, karena itu bagian dari komitmen besar Kementerian Hukum dan HAM dalam memberlakukan warga binaan pemasarakatan sebagai manusia. Jadi mereka adalah orang-orang yang telah menjalani masa hukuman, tapi kita semua kebutuhan-kebutuhan dasarnya harus kita penuhi. Karena itu bagian dari hak dasar bagi manusia, termasuk dalam mempraktekan keyakinan beragamanya. Bahwa yang setting untuk dari gereja itu ada teman-teman yang muslim, warga binaan yang muslim. Jadi mereka juga kolaborasi dari sisi setting untuk ibadah, terus ibadah, termasuk desain yang di gereja itu dari kita. Jadi disinilah kita kukuk untuk toleransi bergambar, tidak ada istilah gap-gap anak-anak yang Kristen maupun yang Muslim. Semuanya bahu-membahu untuk bisa menciptakan suasana yang kondusif agamis di dalam lapas bitungi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.